Ketika misalnya wilayah Cilegon ini justru industri nya adalah padat modal ya sangat-sangat ketat Itu pengelolaan B3 nya tidak tersentral Nah ini yang akan sentralistik yang akan terjadi di Ciberber Ada penolakan dari warga gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat BCO dimanapun Anda berada Malam ini kita ngobrol santai masih dalam acara Wakil Rakyat Menyapa Nah berbeda dengan segmen sebelumnya Kali ini kita ngobrol santai pada malam hari di taman di teras rumah Nah salah satu yang akan kita ajak ngobrol adalah anggota Dewan yang masih muda Nah cukup enerjik dan mukanya juga masih fresh walaupun malam-malam Nah beliau merupakan anggota Dewan dari fraksi Partai Amanat Nasional Dan sekarang posisinya menjadi Wakil Ketua di Komisi 4 Kita pas saja pada malam hari ini Pada malam hari ini Haji Anugrah Hirul Atau di biasa disebut Kang Haji Hirul Selamat malam Kang Malam assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Kang? Alhamdulillah Ini masih ceria aja nih malam-malam seperti ini Selalu harus Takut ada konstituen dateng Jadi sering didatengin konstituen ya malam-malam ya? Selalu Wah selalu Jadi kalau seorang Wakil Rakyat itu harus selalu siap sedia didatengin konstituen Nah jadi malam-malam ini cukup cerah nampaknya Jadi seperti pagi-pagi itu kerja ke kantor Itu rambutnya juga masih kelimis-kelimis Nah Kang Hirul ini merupakan sosok anak muda Yang memang bertarung di parlemen padat tahun 2019 Dan terpilih Kang ya Terpilih Berapa sih kan suaranya pada saat itu Kang? Kalau gak salah 2700 ya 2700? Nah itu sebetulnya melebihi ambang untuk jadi ya 2700 Sudah aman itu Sudah aman ya Ya ini beliau ini anak muda Usianya masih muda nih Kang? Masih di bawah 40 lah Oh masih di bawah 40 Makanya masih enerjik ya Nah sebelum menjadi anggota Dewan Sebelum menjadi Wakil Rakyat Dulu aktivitasnya dimana sih Kang? Ya saya sedikit cerita Dulu saya pernah mengabdi di pemerintah daerah Kota Cilogon juga Sebagai TKK ya Tenaga Kerja Kontrak Dari 2009 sampai dengan 2017 Ya gitu 2009 sampai 2017 Berarti itu sekitar 8 tahun yang menjadi 9 tahunan Yang menjadi TKK ya Tenaga Kerja Kontrak Di Pemkot Cilogon ya Di Pemkot Cilogon Nah dari 2009 sampai 2017 itu Kemudian memutuskan untuk menjadi Atau mempertaruhkan diri menjadi Wakil Rakyat Itu bagaimana ceritanya? Apa yang terpikirkan pada saat itu? Ya karena memang saya ini Apa orangnya sering main ya Sering main karena saya Apa namanya Sering ketemu banyak orang Senang di lapangan lah intinya Senang di lapangan Terus saya berpikir Terus saya berpikir Apa sih yang bisa saya perbuat gitu Untuk Apa namanya Masyarakat dan Kota Cilogon Begitu ya Saya kira kalau Saya tetap bertahan Di pemerintah Kota Cilogon Dalam hal ini Saya menjadi staff di Pemda di Kota Cilogon Kurang Apa namanya Kurang bersentuhan langsung Kepada masyarakat Akhirnya saya berpikir Coba deh Saya bilang Bismillah Saya Mengundukan diri dari Pemerintah Kota Cilogon Dan saya Bismillah untuk Maju Menjadi anggota legislatif Itu di 2019 2017 2017 Kemudian berarti persiapan itu Kurang lebih selama Dua tahun Dua tahun Itu cukup Waktunya Insya Allah Insya Allah Itu kan pastikan Dan memang Dari mulai sebelum saya keluar Baru juga saya sudah Mapping dulu Baru setelah mapping Saya tinggal Istiharoh Untuk memilih Kerbong mana yang saya pilih Jadi memilih Partai Amanat Nasional Nah kenapa bisa memilih PAN? Sebenarnya bukan hanya PAN ya Pada saat 2018 2018 itu ada Beberapa partai Ada beberapa partai Sekitar Ada kalau lebih Ada lima partai Yang meminta saya Yang meminta saya Untuk bergabung Bergabung di Partai Untuk mencalonkan Di partai tersebut Gitu ya Ya akhirnya saya Diskusi dengan istri saya Dengan orang tua saya Kebetulan orang tua saya Juga kan Sempatnya Birokrat juga Saya diskusi Dan saya Soal istiharoh Dan ditunjukkanlah Dengan Matahari putih ini PAN Itu Terbayang-bayang Mimpi Matahari putih Dan akhirnya Bertekad untuk Maju melalui PAN Wah ini menarik sekali Nah Kang Haji Iroh ini Merupakan Dapil di Cilegon Dan Ciberber Ini salah satu Dapil yang ada Di kota Cilegon Nanti kita akan Bahas juga Bagaimana Ada apa saja Di Dapil Kang Iroh ini Nah Sebelum menjadi TKK Dan kemudian menjadi Wakil rakyat Apakah dulu Terlibat di organisasi Karena tadi Ceritanya cukup Cukup aktif sekali Sampai Sebelum menjadi Dewan Diputuskan untuk Mapping dahulu Tentukan ada Mungkin biasanya Kalau aktifkan Banyak organisasi Apakah dulu aktif Di organisasi juga Ya Dulu saya ini Sempat bergabung Di organisasi Kepemudaan Ada Di KMPI Kota Cilegon Sekitar dua periode Setelah itu Saya di Apa namanya Diamanahkan juga Di Kepengurusan KMPI Provinsi Banten Itu Setelah itu Sempat juga Di Ampi 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 Angkatan muda Pembaharuan Indonesia Saya sekretaris Ampi Kota Cilegon Itu Ya itulah Organisasi Dan Ada beberapa sih ya Di otomotif Oh di otomotif Di otomotif juga ada Berarti termasuk otomotif Apakah basis politik juga? Oh tidak Tidak ada kaitannya Silaturahmi Silaturahmi Kalau itu sih bonus saja Iya bonus saja Nah Sekarang Haji Rul ini Menempat di Wakil Komisi Empat ya Nah Komisi empat ini Menaungi bidang apa saja Kempat ini Menaungi mitra kami Ada Infrastruktur pembangunan Ya Gitu ya Lingkungan hidup Ada Kalau tidak salah Ada 9 OPD mitra kami Kobi Simpat 9 OPD 9 OPD Ada Bapeda Ada Dinas Perhubungan Perkim Barjas Kominfo Gitu Cukup banyak ya Nah bagaimana Memanage Waktunya Untuk Karena Tugas Wakil Rakyat itu kan Ada budgeting ya Controlling Dan Anggaran ya Pengawasan di Anggaran Nah bagaimana bisa Mengontrol Sebanyak itu OPD nya Agar Pemerintah ini Berjalan dengan baik Karena tentu kan Ini Amanat dari rakyat Menyitupkan kekang Iru Untuk Mengawasi itu Ya kita kan sering Yang namanya Hiring ya Hiring dengan Mitra kami Beberapa bulan Kalau tidak hiring Juga kita Bisa komunikasi Langsung Datang ke OPD Mereka Begitu Atau Kalau misalkan Ada keluhan Dari masyarakat Kita Warinasikan Ke OPD Tersebut Begitu Selalu kita Komunikasi Dengan mitra kami Jadi Partisipasi Masyarakat Untuk menyampaikan Inspirasinya Apakah termasuk Cukup tinggi Di kota Cilgon Atau Sudah pilnya Kang Haji Oh ya Untuk di Cilgon Cibbar sendiri Cukup tinggi juga Kayak Contoh lah Jalan ya Jalan Seperti Jalan Dari segi Drenase Jalan-jalan Rusak Gitu Nah di Cilgon Sendiri itu kan Memang banyak Kampung-kampung Atau di jalanan Di Kelurahan Atau kecamatan Itu kan memang Sekarang udah Dibetonisasi Nah Kira-kira Di kota Cilgon ini Apakah Sudah menyeluruh Pembangunan itu Saya kira belum Saya kira belum Tetapi itu Memang Apa Saya kira itu Harus Dari perintah Kota Cilgon Itu semuanya Harus Apa namanya Betonisasi Planning sudah ada Planning sudah ada Tinggal Anggaran Dan waktunya Saja kapan Jadi kepala Kalau belum Dibetonisasi pun Kita harus Paling tidak Di Apa namanya Perbaiki Jalan-jalan rusak Kayak saat ini Di jalan-jalan Nasional Atau jalan-jalan Provinsi Yang banyak Rusak Di jalanan Nah Biasanya OPD tersebut Itu bilang Ini bukan jalan Kota Cilgon Tapi yang Kita tahu Dari Komisi 4 Karena kita Pernah Kunjungan kerja Ke PU Dinas PU Kota Bandung Di sana Tidak melihat Itu jalan Jalan provinsi Atau jalan Nasional Kalau di situ Rusak Dia Segera untuk Diperbaiki Bukan dibongkar Hanya menambah Sulam saja Artinya Dari Dinas PU Kota Bandung Itu segera cepat Ada anggarannya Kota Cilgon Kenapa tidak bisa Kalau perlu anggarnya Kita siapkan anggaran Nah ini menariknya Kalau di kota Bandung Dulu kalau tidak salah Itu pada saatnya Ridwan Kamil Ada jalan rusak Kemudian di foto Dan di upload di twitter Mention Ke twitter Langsung ke PU Wah itu langsung Turang cepat Jalan di tambelnya Nah apakah Cilgon sendiri Sudah melakukan itu Nah Contoh lah Kayak kemarin Kayak Pak Wali kota Di PCI ya Yang sampai ada Ditanamkan Apa Pohon Nah Saya minta Dinas PU ini Jangan menunggu Masyarakat Teriak Nan Teriak Menanam pohon Jangan menanam pohon dulu Atau perintah Dari Pimpinan Baru Apa namanya Eksekusi Lihat langsung Eksekusi Jangan menunggu perintah Jangan-jangan nunggu Dimarahin Dewan dulu Barusan eksekusi Nah itu dia Terjadi juga ya Jalanan di Cilgon Memang ada beberapa Hukum Bukan hanya beberapa Mungkin kalau misalnya Kita lihat banyak Itu banyak juga Misalnya titik-titik yang rusak Nah permasalahannya Bagaimana Agresivitas Pemerintah Untuk menangani itu Tentukan kalau misalnya Kita harus laporan dulu Wah kita harus Telepon orang PU dulu Atau ke kantor dulu Mungkin prosesnya cukup lama Nah sekarang kan Jamannya adalah Media sosial Mungkin Atau misalnya Kita melalui media-media Yang memang followersnya Sudah banyak Apur barusan Nah untuk mempercepat Progresifitas Pemerintah itu Ada Ada gak sih misalnya Dari anggota Dewan sendiri Mengusulkan Wah ini harusnya Lebih cepat Dengan metode digitalisasi Misalnya Iya kayak Dari reses kami itu Dari PRD SD Sudah sering mengajukan Mengusulkan kepada Dinas terkait ya Untuk Segera percepatan pembangunan Begitu Tapi biasanya Sampai saat ini Tidak 100% Terrealisasi Jadi saya kira Kayak hanya Seremonial saja Jadinya begitu Seremonial itu kan Memang Kebiasaan ya Bisa disebut ya Tanda ketika Kebiasaan Di pemerintahan Nah ini juga Ini harus Dievaluasi juga nih Sama wakil rakyat Nah kalau di Cilgon sendiri Apakah porsi Seremonial ini Lebih banyak Dibandingkan Action di bawah Saya kira Seremonial ini Lebih banyak ya Jadi kan Banyak alasan yang Anggarannya Tidak ada Terus Waktunya Mepet Gagal Lelang Segala macam itu Menjadi alasan-alasan Menjadi alasan-alasan Pemerintah Di Cilgon ya Seperti itu Nah Ini juga menariknya Dapil Kang Erol ini kan Meliputi Wilayah Ciber Yang itu merupakan Infasusurnya adalah Jalan Lingkar Selatan Dari ujung PCI Sampai Ujung Ciwandan Nah tentu kan Apa ya Namanya Jalan Lingkar Selatan itu kan Memakan biaya yang besar Apalagi misalnya Perawatannya Isu Yang Santer Beberapa tahun Belakang adalah Akan di cover Atau di take over Sama provinsi Misalnya Nah bagaimana Pandangan Kang Haji Sebagai anggota Dewan Apakah Ini akan Lebih bagus Misalnya Di take over Oleh provinsi Atau Kita tetap bisa Memelihara itu Dengan budgeting Yang ada di Cilgon Kalau menurut Pandangan saya pribadi Kalau menurut pandangan saya pribadi Di selaku komisi 4 Saya kurang setuju Kalau itu Dialihkan ke provinsi Saya kira mampu Saya kira mampu Kota Cilgon Memenahi Atau Memaintens Jalan Lingkar Selatan Karena itu memang Sudah jelas Jalan Jalan Kota Cilgon Begitu Saya kira mampu Ataupun Kalau misalkan Provinsi Ingin Memberi bantuan Untuk jalan Lingkar Selatan Kita sangat terima Dan termasuk Juga dari Industri-industri Dari CSR Saya kira Dalam hal ini Industri yang Selalu melalui Jalan itu Yang mau pakai Jalan itu Jadi Saya kira Dari CSR Bisa lah Untuk bantu Pemerintah Intinya Pemerintah Kota Cilgon Saya yakin bisa Jadi Tidak perlu Tak offer Sama provinsi Dan itu juga Yang santer Di masyarakat Beberapa tahun yang lalu Nah Terkait jalan lingkar Selatan Memang itu Mungkin ada Plus minim Soal lingkungan Soal galiansi Yang terbaru Yang hangat saat ini Adalah soal Tempat hiburan malam Nah bagaimana itu kan Berada di Dapil Kang Haji nih Tempat hiburan malam Nah bagaimana Kang Haji Memandang soal itu Iya Itu bingung juga sih ya Karena memang Tempat hiburan malam ini Sudah Sering kali ya Sudah sering kali Diingatkan oleh Dinas Satpol PP Gitu ya Dikasih warning terus Dikasih warning Artinya Jam tayangnya ya Jam tayangnya Sampai dengan jam sekian Di dalam Tidak boleh ada Apa Penjualan miras Segala macam gitu Nah ini selalu dilanggar Nah ini selalu dilanggar Nah ini selalu dilanggar Jam selalu sampai Lewat batas Begitu ya Dan itu juga Apa namanya Kita dilemanya ini Tempat hiburan jalan lingkaran selatan ini Terbagi kan Di sisi lain Kota Cilegon Di sisi lain Kabupaten Serang Nah itu Kemarin kan Kalau gak salah Sudah Dirapatkan Oleh pemerintah daerah Kota Cilegon Dan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Serang Akhirnya Pemerintah Kabupaten Serang Menindak tenggas Sampai ada pembongkaran Ya Kita kena imbasnya juga gitu Imbasnya artinya Wah ini Cilegon nih Padahal bukan Cilegon Itu wilayah Kabupaten Serang Gitu Ya memang Aturannya Aturan Kabupaten Serang Tapi itu kan memang Dari jam tayang sendiri Itu kan sudah Melanggar menurut saya Nah Kira-kira Tempat hiburan kan Identik dengan Misalnya Minuman beralkohol Ya kan Terus juga Di Cilegon itu Kalau tidak salah Peredanya Itu dari Sampai jam berapa itu kan Jam 12 Jam 12 Jam 12 Tapi dalam prakteknya Selalu lebih Lebih Nah apakah Tempat hiburan Malam ini Atau THM ini Solusinya adalah Dibongkar Atau Memang harus relokasi Seperti itu Sampai saat ini Saya Di Komisi 4 Belum Bicara lagi Sedang Apa namanya Dinas Pariwisata Dan Dinas 1PP Bagaimana hasil Kemarin Belum ada Karena kan Di perdanya Tempat hiburan malam itu Sebetulnya tidak ada Tidak ada Dan pajak pun tidak ada Pajak pun tidak ada Yang ada hanya Pajak hotel Hiburan tidak ada Berarti termasuknya Kalau misalnya tempat hiburan itu ilegal Atau bertransformasi Terlihatnya misalnya hotel Tapi di dalamnya prakteknya Banyaknya begitu Nah Ini kan memang Isu yang sangat hangat Di 2 minggu terakhir Bagaimana dari serang kemarin Mau Membubarkan Tapi Kemudian dilawan dengan demo Dari pemilik THM Dan Tadi sore Tadi 1 hari itu Itu ada pembongaran Terutama yang di wilayah kota Cilegon Nah Kekhawatirannya adalah Ketika misalnya tempat hiburan itu dibongkar Terus juga Tidak ada tempat Untuk melakukan Apa ya Hiburan malam Ada kekhawatiran Ada kekhawatiran gak Kalau misalnya itu Justru menyebar ke masyarakat Misalnya ke bedeng-bedeng Ke kontrakan-kontrakan Dan itu Sangat sulit Untuk misalnya penyakit HIV Dan sebagian untuk mengontrol Nah Bagaimana itu pandangan yang Haji Nah itu Saya sih sebenarnya berinisiatif ya Nanti juga Nanti saya bicara juga dengan Kawan-kawan di Kedewanan Komisi 4 Saya khawatir Saya khawatir Nanti saya mungkin Ngobrol dengan Saya panggil mungkin ya Dengi dari hearing Dari hearing Dari komisi 4 Ke apa namanya Dinas terkait Satpol PP Dinas sosial Dinas catatan sipil Begitu ya Solusi seperti apa nih Langkahnya seperti apa nih Begitu Dan mereka juga kan sebenarnya Mencari nafkah Betul Gitu ya Cuma Menerah tetidaknya Yang kita gak tau Begitu Gitu sih Nah ini juga Ini suatu hal yang menarik ya Kalau misalnya kita Dikaji secara kemanusiaan Atau sosial Dilemang Tapi memang Di kota Cilgon sendiri Memang perdahnya Belum ada Soal tempat hiburan Dan pajak pun Tidak mengambil dari situ Nah Ini menariknya Soal si beber juga Memang dapilnya Kang Haji ini Adalah Itu Saya lupa Tahunya nih Kang Itu Merupakan wilayah Akan disentralkan Menjadi pengelolaan Limbah B3 Itu apa Apakah itu Perda inisiatif Dewan Atau misalnya Perda dari Ini eksekutif 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 usulannya Nah itu seperti apa Prosesnya Ya kemarin sebelum itu Berjalan Pak Kalau gak salah Pak Wali Kota Dan beberapa OPD Kunjungan ke Bali ya Lihat langsung Di sana Seperti apa Diaplikasikan Di kota Cilgon Begitu Ya kami sih Kalau itu baik Kita support Begitu Tapi kalau misalnya Itu adalah Apa Kawasan B3 Limbah B3 Apakah itu Tidak menjadi Dampak buruk Terhadap lingkungan Jadi yang penting Ada space Dari masyarakat Space dari Sempat Jangan terlalu dekat Dengan masyarakat Ada kajian Nantinya Begitu Nah itu juga Kajiannya tentang RT RW Yang juga dibahas Di komisi Komisi 4 Nah ini menariknya Ketika misalnya Wilayah Cilgon ini Justru Indusinya adalah Padat Modal ya Sangat-sangat Ketat Itu pengelolaan Limbah B3 nya Tidak tersentral Nah ini yang akan Sentralistik Yang akan terjadi Di Cibaber Ada penolakan Dari warga gak sih Sampai saat ini Saya belum denger ya Sampai saat ini Belum denger Artinya Ini juga kan Sebenarnya Demi kepentingan Masyarakat Setelah itu Tinggal nanti Kita kaji Lingkungannya Memungkinkan Atau tidak Tapi sentralnya Sudah ada Lokasinya dimana Lokasi sudah Tapi kita sendiri Belum datang langsung Itu dimana Cibaber Kalau gak salah Bagendung ya Kalau gak salah Oh di Bagendung Berarti sentralnya Di Bagendung itu ya Ini baik Nah ini memang Sudah Sudah perdagang ya Yang B3 ya Itu dimasuknya RT RW Ini juga Komisi Empat Ini ngebahas juga Soal perencanaan Perencanaan Itu di Di Bapedak Di Bapedak Kemudian juga Perkim juga ya Nah Perencanaan di Cilgon Menurut Kang Haji Apakah sudah terimplementasikan Dengan baik Misalnya mulai dari Musren Kurahan Camatan Kemudian juga Musren Di kota Atau OPD Nah kira-kira dari Dari Hulu ke hilirnya Itu perencanaan itu Sudah terimplementasikan Dengan baik gak sih Perencanaan sudah Perencanaan sudah berjalan Cuma memang Belum ter Cover semua Yang saya lihat begitu Dengan alasan Waktu tidak kekejar Begitu ya Banyak gagal lelang Itu Berarti itu akan Ada indikasi silpa Juga Oh iya Iya Itu ya Sangat Sangat yang kering Begitu Nah Berapa besar silpa Di Cilgon Untuk tahun ini Totalnya saya Gak hafal ya Gak hafal Totalnya Tapi cukup besar kah Cukup besar Cukup besar Kenapa bisa terjadi Seperti itu Nah Itu dia Ya banyak Ya itu kayak tadi Gagal lelang itu Gagal lelang Gitu ya Terus Waktu banyak Sudah tidak kekejar Gitu Ini merupakan Kinerja buruk Terhadap eksekutif Ya ini Saya kira Apa ya Mereka ini harus Sadar diri ya Mereka ini Digaji oleh masyarakat Gitu ya Dan Lihat Masa gak bisa Bisa lihat langsung sih Kepada daerahnya Gitu ya Daerah Kota Cilgon Jangan berpikir banyak Mereka ada beberapa Yang tinggal di luar Kota Cilgon Ya udah deh Tunggu perintah aja Tunggu ini Tunggu kegiatan yang nanti Jangan begitu Itu yang saya lihat Jangan begitu ya Ya Artinya silpa kan Kalau misalnya Program itu Terealisasi di tahun ini Itu kan tidak bisa Mengusulkan di tahun depan Baru misalnya Loncat setahun gitu Barusan bisa Usulkan di tahun depannya Di tahun depannya lagi Nah Ini kan sebuah dilema Misalnya Jalan ini harusnya Tahun ini nih Selesai Ya kan Kemudian karena Ini Tidak terrealisasi Baru misalnya Di tahun depannya Wah ini kan Masyarakat itu sangat Dirugikan sekali Betul Dan bukan hanya masyarakat Kami sebagai anggota DPRD Juga merasa dirugikan Karena Beberapa Reses kami Di DPRD Yang Banyak yang Tidak ter Apa namanya Tidak 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 nyata Begitu akhirnya Begitu masyarakat Kita sudah janji Pak tolong jalan ini Misalkan Pak atau gorong-gorong ini Oh iya kita usulkan ke OPD tersebut Tapi Banyak yang gagal Begitu ya Tidak terrealisasi Nah ini faktor SDM kah Misalnya di Pemkot Yang memang tidak Tidak mumpuni Atau ada faktor sistem SDM saya kira Mumpuni Kalau di OPD OPD ya Saya kira mumpuni Cuma memang Balik lagi Alasan Anggaran Begitu ya Alasan anggaran Berapa kali Saya juga pernah menemukan Begitu Anggarannya ada Anggarannya ada Tapi tidak dijalankan Saya pernah menemukan Bisa seperti itu ya Betul Jadi pada saat Rapat gabungan pun Akhirnya makanya Saya Saya tanyakan langsung Di depan Di depan Kami Badan Anggaran Di depan Kepala OPD Di depan Wali Kota Ketua DPRD Saya tanyakan langsung Begitu Apa alasannya Saya bilang Anggaran sudah ada Tapi tidak dijalankan Begitu Dan itu bisa gak Dewan marah-marahin Wah ini harus Enggak lah Marah-marahin Oh enggak ya Marah-marahin Enggak lah Tapi merasa kecewa aja Oh iyalah Jadi kami juga kan Merasa bersalah Kepada masyarakat Begitu Kami sudah disumpah Oleh masyarakat Gitu kan Akhirnya Merasa Masyarakat Tahunya Kalau enggak Wali Kota Ya Dewan Begitu Tapi dengan 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 adanya Keterlambatan Ah Dewannya Ini gimana sih Atau Ah Wali Kota Gimana Padahal sebenarnya Tidak begitu Wali Kota Dan kami DPRD Itu anggota Dewan Tidak begitu Kita support Kita support Tapi ya Akhirnya Kita bisa juga Nah Menurut Kang Aji Permasalahan terbesar Di Cilgon Itu apa sih Kam Permasalahan di Cilgon Jari infrastruktur Di banjir masih banyak Banjir masih banyak Terus apalagi selain banjir Sampah Banjir Lingkungan Ya lingkungan ya Banjir Sampah Sampah Sama Arus Jalannya Apa namanya Trajek Trajek Angkot Trajek Angkot Trajek Angkot Karena trajek Angkot yang Semulanya Semulanya Masuk ke daerah Kapling ya Pasar Kelapa Segala macam gitu Sampai dengan Sate Cilgon dulu Karena itu Sudah tidak ada lagi Itu Berarti Sudah tidak ada yang menggunakan Atau konsumennya Yang sudah beralih Berapa persen sih Ya Konsumennya beralih Karena ada online Mungkin begitu ya Tapi saya kira Masih banyak Karena kan ada pasar Kalau kita ya Begitu Nah itu Soal banjir nih Kan 2018 Atau 2017 Itu kan Di Cibabur sendiri 2017 Wah banjirnya itu Sangat besar sekali Bahkan rumah-rumah juga Sampai Tenggelam Nah menurut Kang Haji nih Itu faktor terbesarnya Karena apa tuh Kenapa misalnya Cibabur yang dulunya Itu tidak pernah banjir Malah itu betul-betul Banjir bandang Saya kurang hafal betul ya Pada saat Apa 2017 Karena belum jadi Anggota Dewan Belum Tapi pada saat itu Saya datang langsung Sampai saya jalan Ya saya bantu Masyarakat Pada saat itu Saya sampai jalan Jalan saya Sampai seperut Air semua Gitu ya Cuma yang saya tahu Itu ada Apa namanya Tandon yang jebol Tandon yang jebol Tandon yang jebol Yang saya tahu itu Akhirnya kemana-mana Mungkin airnya dari Dari atas ya Dari atas juga Dari Mancak Segala gitu kan Turun Nah sedangkan ini Tahanannya gak kuat Jebol Begitu Itu yang saya tahu Nah apakah Galian C juga Merupakan faktor penyebab itu Saya kira sekarang Udah gak ada Galian C Di Ciberber Iya Itu sejak Tahun berapa nih Tidak ada Galian C Tahun berapa yang saya lupa Pokoknya semenjak saya di Dewan ini Saya kira Saya pantau udah gak ada Galian C Sudah gak ada ya Galian C Sudah habis juga kan Sudah gak ada Karena beberapa Tahun ya Sebelum pemilu 2019 Lu sangat banyak sekali Melalui Galian C Di lingkar selatan Nah Ini berbicara soal sampah Ini juga menjadikan Sebuah persoalan juga ya Di Kota Cilgon Bagaimana kabarnya memang Setahun dua tahun lagi Ini Bagendung ini Udah gak muat nih Sampahnya nih Wah ini gimana ini Betul Iya Iya Sampah itu Menjadi memang sorotan kami juga Iya Komisi 4 Sempat kemarin Saya dapet kabar Apa ya Apa itu namanya Mesin keruknya ini Mesin keruknya ini Dua Dua unit Di tengah-tengah Sampah itu Mati 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 Jadi yang berfungsi Berjalan untuk Mengeruk ini Hanya satu Pada saat hearing Dengan PD tersebut Lingkungan hidup Lingkungan hidup Saya bilang Ini kenapa bisa terjadi Rusak pak Begitu ya Oke Gak apa-apa Namanya juga memang Mesin kan Begitu ya Tapi sampai kapan Kalau ini ditunggu Sehari aja Sudah penumpukan Luar biasa Sampai kapan Begitu kan Jadi gak tau Kalau sekarang Saya belum pantau lagi Gitu ya Karena memang Apa namanya Pada saat saya tanyakan Itu juga PLT Masih PLT Kabit Di LH tersebut Masih PLT Gak tau Saya belum dapat info lagi Nah Itu Bagendung itu Masuk ini ya Masuk Kelur Kecamatannya Cilegon Cilegon Berarti masih masuk Sorry Cilegon iya Masih masuk Dapil Masih masuk Dapil Nah seberapa Besar kepedulian Kang Erul Terhadap Pelolongan sampah Di Bagendung itu Iya Makanya saya meminta Apa namanya Kemarin saya bisa Bilang gitu Kepada Dinas LH Bisa gak sih Ini Ada Berapa tanah Kita bebaskan lagi Nanti kita kaji Pak Nanti kita kaji Pak Karena Itu kan udah Penumpukan luar biasa Penumpukan luar biasa Dan Pak Wali Kota Juga sudah Apa namanya Nanti ada Sampah-sampah Yang di Recycle Gitu Ada Inisiatif Seperti itu Bahkan kabarnya hari ini Dengan Indonesia Power Itu Ini ya Bikin Brikat dari Sampah Pak Wali Kota Iya Mungkin ilmu yang dari sana Dari Bali tadi Dari Bali itu diterapkan Di sini Ada supportnya juga Dari industri Nah ini kolaborasinya Yang terjadi Nah Kang Irul Ciberber ini kan Salah satu wilayah yang Apa ya Tidak Industri efek Maksudnya Kalau misalnya Cipuan dan Pulau Merak Itu kan ada Industri efek Nah Apakah infrastruktur Di Ciberber ini Atau Dapun yang Kang Irul itu Cukup baik Dengan tidak Tidak adanya Misalnya Lalu lintas Industri Di wilayah Ciberber Saya kira kalau ada Apa Lintasnya Lintas Industri Itu memajukan Masyarakat Perekonomian Masyarakat Di sekitar Jalan-jalan tersebut Gitu Nah soal infrastruktur Sendiri Apakah misalnya Cepat rusak Atau apa Dari jalan itu Pasti Kalau alat-alat Berat Truk-truk Segala macam Ya tinggal Kepedulian Satu Kepedulian dari Masyarakat Untuk Apa namanya Sampah Gitu ya Dan juga Tangan jawab Sebagai Dinas PU nya Untuk Tetap Monitor Jalan tersebut Kita anggarkan Maintenance Nah tentu kan Penganggaran Dan maintenance Itu kan Usulannya Dari bawah Apalagi misalnya Infrastruktur Di tingkatan Kampung Tingkatan RT dan RW Itu kan ada Musrenbang Musrenkel Musrenkel Kelurahan Nah kira-kira Kang Gerul Pernah mengawasi Langsung gak Musren yang terjadi Di tataran bawah Beberapa kali Saya kawal Tapi akhirnya Beberapa Akhirnya Tidak terakomodir juga Jangankan itu Reses kami Usulan kami Juga tidak semuanya Terakomodir Itu yang sangat saya sayangkan Karena memang Usulan-usulan kami Dari usulan juga Masyarakat Ya itu penting Bagi saya Berarti kan Reses itu Kalau misalnya Tidak dikawal Karena tidak tembus juga Di panggung anggaran itu Betul Itu kan Kalau misalnya Masyarakat kecewa Warga kecewa Terutup laporannya Kedewa Nah kalau misalnya Ada laporan Dari warga Kayak gitu Gimana kan Nanggapinnya Saya kan Terus awal Masyarakat Sumpah bilang Apa namanya Jalan ini Ini basi banjir Segala macam Saya terus bilang Ke dinas terkait Misalkan seperti itu Tapi ya Kadang suka Oh iya Pak Nanti mungkin di tahun depan Atau apa Itu tahun depan Tahun depan Nanti hanya Diteralisasikan lagi Saya bilang ini Mentoknya dimana Ya anggarannya Ya oke Saya coba bantu Anggarannya coba ditambah Tapi tetap aja Kadang suka ada silva Ada om apa Gagal lelang Ada aja kan begitu Cilgon itu cukup unik Jadi kota yang sedikit Tapi memang Permasalahannya cukup banyak Cukup kompleks Walaupun kompleks begitu Nah ini menarik ya Cilgon dengan 400 ribuan warga 400 lebih 400 ribu lebih Ini banyak sekali Permasalahan di dalamnya Jadi tidak hanya Di Masyarakat Tapi di OPD nya Juga bermasalah Untuk mengimplementasikan Program-program Selain Perkim tadi Terus ada PU ya PU LH Terus Perhubungan Terus apalagi itu kan Perkim Barjas Barang dan jasa Pengadaan Terus Kominfo Kominfo juga termasuk ya Nah ini menarik kan Ketika misalnya Di Kominfo itu Itu misalnya ada program-program Misalnya digitalisasi Misalnya Nah ini kan Katakanlah Di Cibaber Itu kan memang Masyarakatnya Bisa dikatakan Misalnya menengah ke atas Karena Banyak Perumahan-perumahan Secara pergaulan Mungkin anak-anak mudanya Juga beda Nah memandang potensi Misalnya Digital itu Bagi perekonomian Misalnya Di warga Atau misalnya Anak-anak muda Menurutkan Haji itu gimana Saya kira Di Apa namanya Di Cibaber Itu banyak Anak muda yang kreatif Anak muda yang kreatif Dan beberapa kali Saya melihat Anak muda di sana Itu membuat Apa namanya ya Mainan-mainan pajangan Dari bambu Segala macam itu Saya bilang Dari Bikin sendiri Bikin sendiri pak Ternyata ada Anak-anak Arang Taruna Anak-anak Arang Taruna Terus ada UMKM Makanan Segala ibu-ibunya Ya anak muda Ibu-ibunya sudah kreatif Saya kira Nah dari situ kan Ekonomi juga tumbuh ya Nah bagaimana misalnya Dorongan dari Dewan Untuk misalnya Karena misalnya Menaungi Komisi Kominfo juga Agar misalnya Si UMKM-nya ini Terdigitalisasi Nah bagaimana Usulan dari Dewan sendiri Ke Misalnya ke eksekutifnya Ya itu Saya kira bertahap ya Karena kan memang Tidak semua Di beberapa daerah itu Hafal betul dengan Gadget Begitu ya Teknologi Begitu ya Tapi ada yang sudah Beberapa yang Sudah go Go publish Go publish gitu ya Kayak Apa namanya Sate bebek Ada beberapa juga yang Kayak gitu Nah itu kan Itu udah go publish Ada beberapa yang Kayak Ya tadi saya bilang itu Mainan dari Pajangan Bambu-bambu itu Dari anak-anak muda Di Cibiber Itu udah Bagus ya Sate bebek itu kemarin Saya lihat Next Carlos Wah itu juta Ne Carlos Itu Tontonnya yang nontonnya Jutaan Sampai ke sana ya Satu bebek Satu bebek Cibiber Sampai next Carlos Yang datang kesini Baik Kang Karena ini waktunya juga Cukup sebentar nih Padahal banyak sekali Tema-tema yang perlu Diobrolkan nih Nah nanti Kang Haji bisa Menyampaikan Karena ini judulnya Wakil Rakyat Menyapa Bisa menyampaikan Langsung ke video Langsung apa Harapannya Sebagai wakil rakyat Kepada masyarakat Sekitar Agar pembangunan Perencanaan pembangunan Itu bisa terrealisasi Di kota Cilgot Silahkan Baik terima kasih Nyampaikan sedikit ya Apa namanya Memang masyarakat Itu Perlunya Kayak contohnya Apa namanya Sampah ya Kesadarannya masyarakat Untuk bisa Membuang sampah Pada tempatnya Karena memang ini Musim penghujan Kami minta memang Masyarakat Buang sampah lah Pada tempatnya Kami tetap Dari Legislatif Dan eksekutif Atau bersinergi Untuk bagaimana caranya Bertanggung jawab Kepada sampah tersebut Begitu Intinya itu sih Karena memang ini Musim penghujan Begitu ya Ya Karena Desember ini Musim-musim penghujan Betul Ada bencana banjir Di musim penghujan itu Di Desember ini Ya Terima kasih Kang Irul Atas Waktunya Yang sudah Bisa menyempatkan Podcast bersama Kami di BCU Ya Sahabat BCU Dimanapun Anda berada Demikian podcast Kali ini Bersama Kang Haji Irul Dalam membahas Kinerjanya Di Komisi 4 DPR Di Kota Cilegon Saya Nur Holis Salam BCU